teman-teman ini kemarin yang saya beli di market ini ayam kampung so mau mengolahnya dulu saya mau buat sesuatu ini ayam kampung tapi dia model kayak ayam selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum teman-teman adaman cd tadi video kali ini ini suasananya berbeda teman-teman dan sekarang si mau masak menu lebaran khas Indonesia si mau masak dua menu teman-teman si mau masak si mau masak kontrol tapi ini dia membuka kontrol tapi pakai daging ayam terus semu bikin ini bikin ayam peleko begitu kira-kira penasaran bagaimana keseruan kali ini kalian tetap setiun jangan kemana-mana jangan lupa di subscribe teman-teman di subscribe kalian kalau nonton jangan tolong tekan tombol subscribe karena itu gratis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mau bilas dulu teman-teman untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang panas selamat menikmati selamat menikmati ini sih sudah cuci bersih teman-teman ini ayam kampung saya mau masak lagi teman-teman ini saya sudah bawa saya punya perbumbu-bumbuan saya bawa dari rumah ke sini terus saya mau kasih ini ini dia bumbu kontrol teman-teman saya bawa waktu pulang kampung ini dibikin sama saya punya mama dikhususkan buat dikhususkan memang buat dipakai kalau lagi lebaran tapi ini sudah tiga kali lebaran teman-teman terus saya mau ke situ dia punya bumbu terus saya mau pakai garam saja sedikit ini sudah mengandung semua bumbu dari sabang sampai merauke jadi kita cuma perlu pakai garam saja masako tolong endorse saya Ajin Nomoto masuk masuk kita kasih saja dulu supaya kalau orang-orang sini mencoba masakan saya dia kejang-kejang karena ini mengandung banyak micing makanya itu enak bagaimana tidak enak itu sangat nikmat memang nah kalian penasaran saya bawa bumbu apa saya ke sini saya sudah memasukkan narkotik ke dalam sini teman-teman ini adalah micing terus pastinya saya bawa ini juga magic saya masako masako tolong endorse saya kai saya sudah membawam kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok desa terus saya bawa daun salam saya bawa serai ini dia serai bubuk teman-teman dikirim sama saya punya tante saya bawa kunyit kalau kunyit ini dikirimkan sama teman saya jodha, husnul teman menggila saya ketumbar saya juga bawa indomie kemarin teman-teman tapi indomie itu sudah saya masak terus saya makan bersama di sini keluarga ini sangat tergila-gila dengan indomie kecuali si madun ini adalah menu pertama teman-teman nanti saya mau bikin dua menu penasaran bagaimana? kalian jangan kemana-mana tetap stay tune jangan lupa like, comment, share, and subscribe my video tetap menonton oke dia sudah bergejolak ya aduh aduh kalian lihat ini dia sudah bergejolak jadi ini adalah pagi-pagi teman-teman wow karb karb terima kasih jadi dia memang beri sebu teman-teman ini dia bibit tembako teman-teman dia dibuka supaya dia mendapatkan sinar matahari kalau malam dia ditutup karena di sini kalau malam dia sangat dingin terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman kita kembali ke sini sepertinya ini sudah matang ya sepertinya ini dia sudah selesai ini mau saya angkat saja saya mau masak susu dulu teman-teman saya mau makan panci baru ini saya punya susu segar teman-teman ini susu segar masih panas baru diparas dari itu sapi punya susu waktu di makasar teman-teman pekerjaan saya seperti ini saya masak pakai kayu bakar di kampung itu ya betul-betul kampung kita masak pakai kayu bakar kita punya kompor gas tapi itu kompor gas dipakai kalau situasi darurat kayak tengah malam begitu karena tidak mungkin kita tengah malam mau pergi buka api lagi pakai kayu bakar kalau cuma mau rehuset-rehuset ini jadi dulu itu saya punya mama kalau jadi dulu waktu saya di kampung saya punya mama kalau dia masak buras masak air masak sayur masak nasi kita semua pakai kayu bakar jarang pakai kompor teman-teman dan saya pernah saya katakan sedul adalah babu di rumah saya dan kalau kita masak pakai kayu bakar dia rasanya enak teman-teman ada bau smoky-smoky begitu dari kayu bakar hemat juga hemat saya mau saring dulu ini susu siapa tahu itu sapi dia tidak mempunyai rambut-rambut atau apakah di dalam susu ini kita tutup dulu teman-teman kalian lihat ya saya punya bu kalian lihat saya punya bu sana sangat berbunga-bunga di sini berwarna-warna di sini juga saya punya baju berwarna-warna tidak apa-apa warna-warna sedang terin sekarang teman-teman saya punya ini bibit kangkung di sini sama saya punya teman kemarin bukan kemarin sudah lama beberapa bulan yang lalu sekarang saya mau coba lagi tanam di sini apakah ini berhasil atau tidak saya tidak tahu mari kita coba saja tapi pernah saya tanam musim panas tahun lalu dia tidak terlalu bagus di sini kita coba lagi kalau ini dia tomat teman-teman tomat sama terong dan katanya ini juga dia menanam kacang panjang buat saya semoga kacang panjang itu dia bisa hidup dan bermanfaat untuk saya karena tahun lalu dia kurang bermanfaat kalian lihat anak ini dia sangat senang bermain dengan tanah tidak apa nanti kita mandi cukup mari kita membaca bismillah dulu sebelum kita menyemai kangkung ini mari kita membaca bismillah secara berjamaah supaya dia tumbuh dengan pesat disini ingin memberhati kami berkata ingin saya berkata tersertai ingin saya ya yang lain selamat menikmati 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 jadi sekarang kita mau pergi syarat kubur dulu teman-teman ternyata tidak di Indonesia di Turki semua sama dia pakai adat syarat kubur sebelum lebaran dan sesudah lebaran selamat teman-teman kita lagi syarat kubur saya tidak mau turun saya punya anak yang kecil dia agak panas ini juga manusia dajjal dia suruh pergi berdoa dia tinggal disini si mister itu sebenarnya dia tiga bersaudara tapi kakaknya yang pertama katanya dia meninggal usia dua bulan atau tiga bulan jadi mister anak kedua dan ini anak ketiga tapi yang terhitung itu hanya dua karena yang hidup cuma dia sama ini si mister hidup semua manusia ini sama si mister saja teman-teman saya lagi bakar ikan ini saya dibelikan ikan sama saya punya bapak Merkur sudah sangat mengerti karena tadi om saya video call makan ikan jadi dia peringan saya ikan dia tahu saya bersedia teman-teman saya mau ambil selada dulu ini adalah kebun selada organik teman-teman jadi saya mau mengambilnya dulu dia sangat segar dan ini adalah organik dan ini adalah dia ini tersi si selamat menikmati 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 selamat menikmati